Tapi kalau Pilgu beri ini, nampak orangnya, jelas orangnya, dan yang lucunya itu, yang berubah menjadi bazar ini ustadz, ustadz, berubah menjadi bazar. Saya sebagai Ketua Panitia Tabik Akbar Uwas di Payakumbuh merasa perlu untuk membuat video ini, sebab tampak bahwa Mui menjadikan mimbar-mimbar ceramah sebagai jalan untuk menyampaikan pandangan-pandangan terbatas terkait blunder yang dilakukan oleh pengurus Mui Kota Payakumbuh yang menolak Tabik Akbar Uwas. Somat, salah, cakap, somat, tak paham, somat. Saya membaca ini senyum-senyum saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Pada video sebelumnya, kita telah membahas pernyataan dari Ustadz Abdul Somat terkait penolakan dirinya di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Pada video kali ini, channel Hasika Wafa akan membahas pernyataan mengejutkan dari Ketua Panitia Tabik Akbar tentang kebohongan MUI Kota Payakumbuh. Juga tanggapan dari Ustadz Abdul Somat terkait tuduhan berpolitik saat Tabik Akbar berlangsung. Polemik tentang penolakan Tabik Akbar Ustadz Abdul Somat di Kota Payakumbuh masih menjadi perdebatan banyak pihak di kalangan umat Muslim tanah air. Pihak Majelis Ulama Indonesia Kota Payakumbuh sebelumnya telah menyatakan bahwa alasan penolakan Tabik Akbar tersebut karena adanya dugaan unsur politik Ustadz Abdul Somat dalam acara Tabik Akbar tersebut. Menanggapi hal tersebut, Ustadz Abdul Somat dalam sebuah kesempatan pernah memberikan jawaban terkait boleh atau tidaknya seorang ulama berpolitik dan memberikan dukungan kepada salah satu pasangan tertentu. Ustadz Abdul Somat lantas menjawab pertanyaan tersebut, saat pemilihan presiden banyak bazar dari orang tak dikenal yang menyerang dirinya. Namun saat pemilihan gubernur saat ini, orang-orang yang menyerang dirinya sangat jelas. Bahkan menurut Ustadz Abdul Somat, banyak Ustadz dan ulama yang kemudian berubah menjadi bazar. Ustadz Abdul Somat menyayangkan, kenapa banyak ulama yang kemudian berubah menjadi bazar menyerang dirinya ketika pemilihan gubernur, padahal ini adalah pesta demokrasi, dan beliau adalah warga negara Indonesia, yang juga berhak menyatakan pilihan saat pesta demokrasi berlangsung. Ustadz Abdul Somat lantas bertanya, dimanakah letak kesalahannya, jika beliau menyatakan dukungan terhadap salah satu pasangan tertentu. Berikut kita simak pernyataan sikap dari Ustadz Abdul Somat. Jadi kalau pil guberi ini, nampak orangnya, jelas orangnya, dan yang lucunya itu yang berubah menjadi bazar ini Ustadz. Ustadz berubah menjadi bazar. Salah satu contoh kasus tentang mengaspal jalan Kamboja. Itu penjelasan saya itu panjang. Tidak ada di Indonesia orang bisa mengaspal jalan. Yang mengaspal jalan itu pemerintah. Maka setelah saya jelaskan, jalan Kamboja ini 700 meter diusahakan oleh anggota DPRD Kabupaten Kampar, namanya Pak Repol yang sekarang jadi anggota DPRD Provinsi Riau, calon Bupati Kampar. Yang kedua yang mengusahakannya 800 meter itu Bapak Abdul Wahid, waktu itu anggota DPR RI, sekarang calon Gubernur Riau. Lalu kemudian pernyataan saya di ujung, yang mengaspal jalan ini adalah Repol dan Wahid. Pilihlah, yang namanya kalimat iklan ya begitu. Lalu apa yang ditulis oleh bazar-bazar Ustadz ini? Katanya somat salah cakap, somat tak paham, somat. Saya membaca ini senyum-senyum saja. Yang saya lucukan itu, kok Ustadz-Ustadz berubahnya di bazar hanya karena pilguk? Padahal ini kan pesta demokrasi. Saya sebagai warga negara Indonesia, warga negara Indonesia itu ikut pesta demokrasi, menyatakan pilihannya, apa salah saya? Sahabat Muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Fahri Emil Habib selaku Ketua Panitia Tablik Akbar mengaku, sebelumnya dirinya telah berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai acara tersebut. Dirinya mengatakan telah berkoordinasi dengan pihak terkait, baik pemerintah, polisi, masyarakat, maupun pihak MUI Payakumbu dan Sumatera Barat. Namun secara mengejutkan, Fahri mendapati bahwa MUI Payakumbu telah mengeluarkan surat penolakan kegiatan Tablik Akbar tersebut. Bahkan penolakan tersebut hanya berdasarkan dugaan unsur politik, tanpa tabayun kepada Panitia maupun Ustadz Abdul Somad. Fahri Emil menambahkan, terdapat kebohongan dari Majelis Ulama Indonesia Payakumbu terhadap MUI Sumatera Barat, terkait surat penolakan Tablik Akbar tersebut. Berikut kita simak pernyataan dari Fahri Emil Habib, selalu Ketua Panitia Tablik Akbar Ustadz Abdul Somad. Saya sebagai Ketua Panitia Tablik Akbar Ustadz di Payakumbu merasa perlu untuk membuat video ini, sebab tampak bahwa MUI menjadikan mimbar-mimbar ceramah sebagai jalan untuk menyampaikan pandangan-pandangan terbatas terkait blunder yang dilakukan oleh pengurus MUI Kota Payakumbu yang menolak Tablik Akbar Ustadz. Kronologi singkatnya, Al-Husam sebagai Panitia Tablik Akbar Ustadz mengirimkan surat permohonan rekomendasi pada hari Selasa, 15 Oktober, dan berdasarkan permintaan Buya Erman Ali sebagai Ketua MUI Payakumbu, surat itu cukup dikirim via WhatsApp, yang dijawab kemudian bahwa MUI tak perlu mengeluarkan surat rekomendasi. Bahkan Ketua MUI menyampaikan bahwa beliau menunggu undangan. Namun kemudian, Rabu tanggal 16, virallah surat bahwa MUI Payakumbu menolak Tablik Akbar Ustadz di media sosial, di mana tidak ada satupun Panitia Acara yang mendapatkan surat itu secara pribadi. Bahkan saya pun mengonfirmasi ini kepada Sekum MUI Payakumbu, Hanan Putra, dan ia memberikan jawaban yang tidak jelas. Kamis tanggal 17, keluar pula video yang menyatakan bahwa pada acara yang belum terlaksana ini ada unsur politik praktis yang tentu saja merupakan fitnah. Dan kami dari Panitia tegaskan bahwa tidak ada satupun usaha klarifikasi dari MUI Payakumbu kepada Panitia sebelum surat dan video ini tersebar. Setelah itu, barulah MUI Payakumbu menghubungi kami ketika MUI Payakumbu sudah terlanjur dibully oleh masyarakat. Adapun kebohongan yang perlu kami luruskan di sini adalah, Pertama, Sekretaris MUI Payakumbu sudah berbohong kepada Ketua MUI Sumatera Barat bahwa ia mengirim surat jawaban melalui WhatsApp kepada Panitia. Sekum MUI Payakumbu tidak pernah mengirimkan surat apapun kepada Panitia, baik secara langsung ataupun via WhatsApp. Justru Panitia mendapatkan surat itu dari orang lain. Ternyata surat itu sudah viral di salah satu akun medsos di Payakumbu. Parahnya, kebohongan ini kemudian disampaikan berkali-kali di mimbar-mimbar ceramah Ketua MUI Sumatera Barat. Maka kami dari Panitia sangat menyayangkan Sekretaris MUI Sumatera Barat menjadikan kabar bohong sebagai bahan untuk berceramah, sehingga yang muncul kemudian adalah provokasi. Kami sebenarnya sudah konfirmasi ini ke Sekum MUI Payakumbu, di mana beliau justru menyalahkan tembusan surat. Maka kami perlu pertanyakan, apakah Sekum MUI Payakumbu menyalahkan MUI Sumatera Barat, Polres Payakumbu, Kesbang Pol Payakumbu, ataukah Banwaslu Payakumbu? Kedua, adanya ketidaksinkronan antara keterangan MUI Payakumbu di dalam surat balasan publik dengan video yang beredar, dan juga dengan pernyataan Sekretaris MUI Payakumbu pada acara yang disiarkan di Padang TV Jumat malam lalu. Jawaban dari Sekum MUI Payakumbu pun tidak tegas. Apakah yang ditolak itu adalah kegiatan politik praktis, ataukah tablik akbar, ataukah Ustadz Abdul Somad secara personal, ataukah sekedar menolak memberikan rekomendasi acara? Menurut kami orang yang benar tidak akan memberikan keterangan yang berubah-ubah dan pelin-pelan seperti ini. Maka ini perlu dijelaskan oleh Sekum MUI Payakumbu. Ketiga, di dalam acara yang disiarkan Padang TV pun, Sekretaris MUI menyebutkan bahwa jurubicara panitia, yaitu saya sendiri, menganggap bahwa Ustadz Erman Ali sebagai ketua MUI Payakumbu sebagai orang yang sesat. Ini pun merupakan kebohongan yang perlu diklarifikasi oleh Sekum MUI Payakumbu. Keempat, dan ini yang paling utama rasanya, MUI di dalam video menyatakan bahwa acara yang belum terlaksana itu ada unsur politik praktis. MUI juga berbohong telah melakukan kajian. Kalau memang hal tersebut diputuskan berdasarkan kajian, maka kami meminta kepada MUI Payakumbu untuk mengeluarkan ke publik kajian seperti apa yang MUI Payakumbu lakukan, sehingga bahkan panitia pun tidak diikut sertakan dalam kajian tersebut. Kelima, MUI Sumbar selalu menuduh bahwa panitia mempermasalahkan MUI Payakumbu yang menolak memberi rekomendasi. Berkali-kali panitia tegaskan bahwa yang dipermasalahkan adalah MUI yang menuduh bahwa acara tablik akbar yang akan dilaksanakan ini bermuatan politik tanpa tabayun atau meminta klarifikasi kepada panitia. Belum lagi surat yang dikirim tidak kepada panitia, namun kepada publik. Ditambah kesalahan para Sekumui Payakumbu karena begitu ingin membela diri, sehingga menyatakan bahwa Imam Les Bin Sa'ad ada di Irak, pada beliau itu di Mesir. Kami yang fakir ini meminta kepada Ketua MUI Sumbar Barat untuk tidak lagi menjadikan informasi bohong ini sebagai bahan orasi di mimbar-mimbar. Hal ini tidak akan membuat yang keruh menjadi jernih, justru menjadi provokasi. Kami juga menyayangkan sebenarnya, ketika kami klarifikasi di kolom komentar akun Facebook Tuan Ketua MUI Sumbar, akun kami malah diblokir. Mengakui kesalahan adalah sikap seorang kesatria. Tidak akan berkurang harga diri Oknum Majlis Ulama Indonesia mengakui kesalahan, kemudian meminta maaf. Namun kalau arogansi sudah menguasai diri, maka sama-sama kita meminta kepada Allah agar kita mendapatkan hidayah. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!